Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Digiri Penama Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan coba melakukan Tes dari Perangkat SWR Digital Homebrew Yang akan saya bandingkan Dengan Perangkat SWR Analog Seperti apakah hasilnya Apakah akurat Mendekati Atau tidak sama sekali Kesimpulan dari percobaan saya ini Akan saya kembalikan kepada anda semua Saya tidak dalam rangka Menilai baik buruk dari perangkat yang saya uji cobakan Terima kasih Sudah menonton Dan ikuti terus video saya ini Namun jangan lupa Untuk subscribe bagi yang belum Dan like videonya Agar saya dapat mengembangkan channel ini Menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya Digiri Purnama Channel Baiklah Jadi perangkat SWR Digital Homebrewnya Sudah ada di hadapan kita Di bawahnya Diamond SF200 Jadi nanti kita akan coba Membandingkan hasil pengukuran SWR Digital Homebrew ini Dengan SWR Analog Tapi sebelumnya Saya ingin jelaskan mengapa Begitu pentingnya Perangkat SWR ini Bagi kita penghobi radio komunikasi Jadi SWR ini Berguna sekali Untuk Mengukur Berapa efektifnya Antine yang kita gunakan Bekerja pada frekuensi Yang kita tetapkan Ya Jadi Semakin baik Hasil pengukurannya Ditandai dengan perbandingan Nilai yang kecil Ya Jarumnya tidak bergerak Atau bergerak sedikit 1 banding 1 Dengan batas toleransi Sekitar 2 Ya Tapi kalau bisa ditekan Lebih Baiknya di bawah 1,5 Ya Jadi Menandakan Pacaran radio kita Atau radio frekuensi RF Nya itu maksimal terpancar Ya Kalau kita dapat menekan Nilai SWR nya Di bawah 1,5 Atau mendekati 1 Ya Atau perbandingan Sempurna Antara Dependansi Kabel antene Dan Antenenya itu sendiri Terus apa efeknya Bila Nilai SWR nya Tinggi Efeknya Ada Sinyal balik Ya Yang mengakibatkan Pancaran radio kita Menjadi tidak maksimal Ya Dan efek buruk lainnya Adalah Radio kita akan cepat panas Yang lama-lama Akan mengakibatkan Radio kita pun akan cepat Menjadi rusak Itu ya Mengapa SWR ini penting Sekali bagi kita Mencinta radio komunikasi Agar radio yang kita gunakan Awet Ya Itu sih mudahnya ya Tanpa perlu Kita mikirkan Hitung-hitungannya Ya Jadi Alat ini sangat-sangat sekali Membantu Baiklah Mari kita mulai Menguji cobakannya Jadi saya sudah hidupkan Ini ya Saya akan zoom Agar terlihat jelas Nah Ini Atas tertulis Power 0,0 BIP Jadi BIP ini Ini ya Fungsi untuk Pembacaan Nilainya Dan power Ya Antara power dan SWR Jadi tampil dua-duanya Ya Kita akan Uji cobakan Di prevensi 14 Ini ya 149 260 Menggunakan Perangkat HT QRW ini Ya Kita coba Saya tekan ya Nah terbaca Terlihat ya 1,5 1,5 Dayanya Itu 2,7 Watt 2,8 Ya Mendangkat 3 Watt SWR nya 1,5 Ada tulisan Lebih kecil Menunjuk ke bawah Ya Bisa lebih kecil Dari itu ya Jadi ada di bawah 1,5 Nilainya 1,5 Jadi itu perbandingan Gak punya satuan ya SWR itu 1,5 1 banding 1,5 Ya ini cukup baik lah Ya Pembacaannya Nah Sekarang Dicatat Dan diingat ya Sekarang kita akan Bandingkan Dengan hasil Pengukuran SWR Analog Seperti apa Saya coba Siapkan terlebih dahulu Baiklah Kita uji cobakan Ke SWR Analog Ya Diamond SX200 Kabutnya Sudah saya pasang Terus Coba kita kalibrasi Sudah ya Di titik kalibrasinya Kita pindahkan Ke SWR Tertulis 1 banding 1 Ya 1 Ya 1,1 Kisarannya Untuk Dayanya Wattnya Kita lihat Menunjukkan Angka Skala 5 Ya Menunjukkan Angka 3 Mendekati ya Kalau yang tadi 2,7 28 lah Mendekati 3 Watt Sedangkan SWR nya 1,5 Lebih kecil Jadi hanya menunjukkan Di bawah 1,5 Jadi Pembacaannya Kalau ini Langsung menunjukkan Nilainya 1,1 Sedangkan Yang Yang Dijadetal tadi Normatif Jadi Di bawah 1,5 Ya Dibilang Sesuai Hasil pengukuran Dari Diamond Analog SWR Dengan Digital Home SWR Ini Ya Nah Biar Fair Saya Akan Cobakan Menggunakan MFJ Nah Kalau MFJ Sendiri Berapa sih Hasil pengukurannya Ya Kan katanya Itu perangkat Yang akurat Ya Teman-teman Yang eksperimen Antene Pasti Mengenal Alat ukur MFJ Ya Kita akan coba Ya MFJ nya Sudah Terpasang Nah Untuk MFJ ini Saya gak perlu Menggunakan HT Ya Saya cukup mengubungkan Kabel antenenya Ke perangkat Ukur MFJ ini Saya menggunakan MFJ Tipe 259B Ya Kita hidupkan Nah Disini Kita akan Samakan Nilai Frekuensinya Ya 4 14 9 26 Ya Itu 27 26 Nah Gerak-gerak Dikit 26 Dan memastikan Resonan Ini R nya Nilai R nya Mendekati Atau sama dengan 50 Ini sensitif sekali ya Jadi kan pelan-pelan Memutar Nah ini ya Tuh 149 26 25 Ya 50 Resonan Ya Bergeser-geser Dikit lah Menunjukkan Angka SWR nya itu 1 Banding 1 Ya Jadi ini Menunjukkan Angka yang Sama Dengan Daemon Ya Kalau daemon kan Jarum ya Kalau ini Ada jarumnya Ini ya Ini mepet sekali Tuh Ini Kalau kita Di kisaran 1.1 1.0 Ya Jadi pastinya Daemon nya Bener-bener Akurat Ya Dibandingkan Dengan NFC Sama-sama Mendukati Akurat Ya Tadi kalau SWR digital kan Menunjukkan Nilainya Di bawah Lebih kecil 1.5 Ya ada Tanda lebih Kecilnya Jadi Dipastikan Ini ya Sudah Sudah Sesuai Berkesesuaian Meskipun Normatif Ya Di bawah 1.5 Itu kan bisa 1.4 1.3 Ya 1.1 Tapi Sudah Menunjukkan Kesesuaian Ya Tinggal Anda seburkan Saja Ya Jadi itu Adalah Setu pengukuran Perbandingan Antara SWR analog SWR digital Home Rue Dan MFG Digital analog Ya ini analognya Ini digitalnya Ya kombinasi Ini digital analog Berikutnya Untuk memastikan Apakah Pengukurannya Juga berbeda Untuk Hasil SWR Di atas 1.5 Ya Ini saya coba Di frekuensi 1.4 5 5 Atau 5 Ini resonannya Sebenarnya Antenanya Di Biar agak Mendekati Pendasi 50 Ya Itu Di sekitar Di 1 5.5 Ini ya Itu 5.5 Bikit Naik Ini ya Itu bergerak Gerak Ya Ini SWRnya Hasilnya Sekitar 1.8 1.9 Mendekati 2 Ya Di 1.455 Ini Pendasi 54 Mendekat Ke ini ya Karena Kalau digeser Dikit Jadi ya Lompat Ke 60 Ini Mendekatilah Toleransi Sekitar 1.8 1.9 Tadi ya Kalau di 1.4 5.5 5 Nilai SWRnya Kita akan Bandingkan Kembali Kalau Dibaca Oleh Diamond Hasilnya Berapa Ya Baru Nanti Akan Kita Cobakan Ke SWR Digital Homebook Ya Kita Cobakan Dan Di SWR Analog Ya Implekansinya Sudah Setupkan Di 1.4 5 5 5 5 Ini ya Atau Dipaskin Ya 1.4 5 5 1.4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 13 12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 Ya Ini pembacaannya Berkesesuaian dengan NFC Nah Kita coba Dengan SWR Masih di frekuensi yang sama 145550 Tadi di kedua SWR sebelumnya menunjukkan nilai yang hampir sama ya 1,819 Dan 2 Sekarang kita akan lihat Kalau disini berapa ya Menunjukkan nilai 1,5 Malah 1,4 Kalau kita kencang-kencangin lagi 1,4 1,5 Wartnya bertambah nih 3,6 3,5 ya Harusnya ada lambang lebih besar ya Ya Jadi Selisih 5 poin ya Kalau Kedua ya Kalau mau disamakan dengan diamond Atau selisih sekitar 3 3-4 poin untuk Kalau kita samakan dengan MFG Ya Itulah hasil reel Ya Dari pengukuran Uji coba Menggunakan perangkat SWR Home Roo Yang kita perbandingkan Dengan SWR Analog dan Digital Ya Analog Digital Kembali Saya sampaikan Silahkan Disimpulkan Disimpulkan Oleh Anda sendiri Kira-kira Pantas tidak Alat Ukur SWR Home Roo ini Kita pergunakan Sebagai Perangkat ukur SWR Di tempat kita Ya Saya tidak Dalam rangka Menyampaikan Baik Atau buruknya Sebagai Pembelajaran Saja Dan Sharing Saja Dari pengalaman Saya Mempergunakan SWR ini Terima kasih Sudah Menonton Mohon maaf Bila ada yang kurang Berkenan Sampai jumpa Dalam kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Penasaran Ada apa aja Di dalamnya Kalau tembakan Saya sih Ini Menggunakan Ini ya Andruino Microcontroller Apakah betul Kita lihat Sama-sama Kita buka Aduh Murnya Jatoh Guys Kita Buang Karol Aduh Benar-benar Tidak Dilem Isinya Seperti Apa Ini dia Oh bener Ya Ada Arduino Pro Ini ya Kecil Itu guys Kelihatan ya Ini Arduino Eko Controllernya Ini Koplernya Oh Pakai PCB Ini Kayak Ini ya Kayak Maldo Entah Kalau kita Rubah Pakai Tembaga Ya Ini PCB Ya Ini Koplernya Ini Koplernya Pakai PCB Ya Bukan Berarti Tidak Bisa Bisa Sebenarnya Pakai PCB Model Seperti Ini Asalkan Perhitungan Dan Ukurannya Sesuai Ya Nah Ini Ada Buat Nge-match Jadi Bisa Saja Tadi Yang Kurang Tepat Itu Bisa Kita Cun Lagi Disini Ya Di Pengukuran Tripod Nya Otak Nya Ini Controller Arduino Model Yang Arduino Pro Kalau Nggak Salah Ya Seperti Ini Jerwan Dari SWR Home Bro Terima Kasih Dari Un Dari ener